Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo 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 temen youtube tutorial ku semua Ambil mangga di rumah tetangga Mangganya berwarna hijau Jangan di skip ya videonya Agar hubungan kita tetap terjaga Heia Baiklah temen temen Di video ini saya akan berbagi sedikit ilmu Cara aktifkan fitur pelindung mata Atau yang kerap kita sebut Fitur anti radiasi Nah Keuntungannya Sangat bermanfaat banget ya Karena untuk mencegah mata kalian lelah Saat bermain handphone terlalu lama Disini saya tidak akan panjang lebar menjelaskan Yap sebelum lanjut Pompa terlebih dahulu kompresinya Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Terus aktifkan notifikasi kalian Agar kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari saya Cus Terus kita simak videonya Bareng-bareng Di tahap awal ini kalian pergi ke playstore terlebih dahulu Nah kalian klik aja Atau tulis Pilih aplikasi anti radiasi mata Lalu kalian cari Disini urutannya yang nomor 2 ya cuy Disini tulisannya Fitur pelindung mata Nah yang ini aplikasinya Kalian download Berhubung yang saya sudah didownload Sekarang kita masuk ke aplikasinya Kalian klik aplikasi Yang sudah kita download tadi Nah langkah awal kalian Ke Bawah Lihat ada tulisan Buka Kalian klik aja Nah sudah itu kalian diarahkan ke pengaturan Atau aksesibilitas di HOPP kalian Sudah itu kalian scroll ke bawah Lalu Lihat di paling bawah ada fitur pelindung mata Kalian Tekan aja Atau klik Kalian klik Nah Sudah kalian klik Kan akan tampilannya seperti ini Lalu kalian izinkan Aplikasi tersebut Nah Sudah kalian izinkan Nanti kalian akan diarahkan ke langsung aplikasinya tersendiri Disini Sedikit agak gelap ya cuy Mohon maaf Nah Untuk Cara mengatur Kegelapan Atau terangnya sendiri Di aplikasi tersebut Sudah tertara Nah yang gue main-main ini Untuk warna Sesuai selera kalian aja Mau pilih warna merah Kuning Atau oran Seserah kalian dah Mau pilih warna apa Untuk setelan lainnya Tidak usah kalian setting Cukup yang di atasnya aja Kalian pilih warna Tetapi Gue saranin Kalian pilih warna hitam Atau gak coklat Tetapi gue disini Pilih warna hitam Sebab Kalian bisa setting Kalau warna hitam Kalau warna merah Hasilnya akan seperti ini Merah Gue saranin Pake yang warna hitam aja Atau gak warna coklat Nah Untuk Cara mengatur Keterangan Kontrasnya sendiri Itu tergantung kalian ya cuy Mau pilih yang Ini 6% Atau 0% Kalau 6% Sama aja bohong Kalian nilai aplikasi ini Dia tetap terang Kalau mau ikutin Saran saya Nah disini Saya pakai 70% Kontras keterangannya Nah Begitulah cara Mengaktifkan Fitur pelindung mata Di HP Samsung Oke Buat kalian yang belum paham Silahkan tinggalkan jejak Di kolom komentar Nanti akan saya balas Atau gak Langsung inbox ke WA saya 0831 2184 1813 God bless